Pemerintah Taiwan menerapkan kebijakan baru ke arah selatan, atau New Southbound Policy. Kebijakan ini berpedoman pada pembangunan di segala bidang yang saling menguntungkan bersama negara ASEAN, termasuk Indonesia. Sayangnya, prospek investasi di Indonesia dinilai belum meyakinkan kalangan investor Taiwan. Perlu ada regulasi untuk memproteksi mereka. Hal tersebut diungkapkan Presiden of the Legislative Yuan, Sujia Chuan, kepada Grup Chairman dan CEO MNC Group, Hari Tanu Sedibyo, saat berdiskusi di Taipei, Taiwan, Senin lalu. Hati mendorong pemerintah Taiwan agar tetap menggandeng Indonesia sebagai mitra. Terlebih, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-12 Taiwan, dengan nilai investasi mencapai 17 miliar dolar Amerika di tahun 2016. Jadi kita bisa bantu hubungan dagang antara Taiwan dan Indonesia termasuk, bagaimana mendorong Southbound Policy termasuk, antar lain Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia itu bisa lebih berhubung dengan Taiwan dan nanti kerjasama bisnis bisa lebih baik dan meningkat. Pembahasan terkait kerjasama kedua negara juga menjadi topik saat HT berkunjung ke Kantor Financial Supervisory Commission di Taipei. Dalam kesempatan ini, HT berdialog dengan Ketua Financial Supervisory Commission Taiwan, Lee Ryusang. HT juga berdiskusi dengan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, KDEI Robert James Bintario, dan pengusaha Taiwan guna mempererat kerjasama Indonesia-Taiwan. Tak hanya perdagangan dan investasi, MNC Group juga membuka potensi kerjasama di bidang media bersama salah satu media terbesar di Taiwan, One One China Times Media Group. Harapannya, MNC Group juga ikut berperan membuka keran investasi yang mampu meningkatkan perekonomian kedua negara. Dari Taipei, Taiwan, Tim Liputan MNC Media, melaporkan.